Putra Mahkota sudah mati. Liguang Yuan tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah tertegun sejenak, dia meraih pakaian prajurit itu dan mengeram, apa yang baru saja kamu katakan. Siapa? Siapa yang mati? Putra Mahkota sudah mati. Umum, Putra Mahkota sudah mati. Prajurit itu meraung di bagian atas paru-parunya. Raungan ini mengejutkan semua prajurit yang hadir. Semua orang menatap kosong ke arah prajurit itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kedua negara sedang berperang, dan Putra Mahkota dari satu negara telah meninggal. Kejutan macam apa ini? Jika berita ini tersebar, kepanikan macam apa yang akan ditimbulkannya? Berbicara secara logis, jika Putra Mahkota ditangkap oleh musuh, dia harus diperlakukan sebagai sandera. Namun, negara Jiang telah membiarkan Putra Mahkota mati. Apa yang sedang terjadi? Apa artinya ini? Ini mungkin berarti bahwa negara Jiang tidak lagi membutuhkan Putra Mahkota sebagai sandera, bukan? Para prajurit panik. Mereka saling memandang dengan cemas, dan mata mereka mulai dipenuhi dengan kebingungan. Kekalahan berturut-turut dan berita menyedihkan telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Mereka bahkan mulai ragu apakah mereka bisa mengalahkan negara Jiang. Sekarang kota telah diduduki, negara Jiang seperti harimau, perlahan menggerogoti tanah negara Han. Namun, negara Han tidak melakukan apa-apa, dan malah mengusir warga negara Han yang melarikan diri. Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin Putra Mahkota mati tanpa alasan? Li Guangyuan tentu saja tidak mempercayainya. Dia mendorong prajurit itu pergi dan meraum dengan suara rendah. Jangan percaya padaku. Ini hanya rumor. Jianguo pasti sengaja memintanya untuk menyebarkan rumor ini, berniat mengganggu moral. Dari tentara. Jenderal, bagaimana mungkin bawahan ini berani melakukan ini? Semua yang dikatakan bawahan ini benar. Orang-orang Jiang telah mengirim orang untuk membawa kembali jenazah Putra Mahkota. Saya yakin jenazah Putra Mahkota akan segera dikirim kembali. Seret dia ke bawah dan pancung dia. Bunuh dia. Li Guangyuan sama sekali tidak percaya. Mendengar suara prajurit itu, itu lebih seperti singa yang marah, tiba-tiba mengaum. Beberapa kaisar roh segera melangkah maju, mengangkat pedang mereka dan hendak menebas. Tetapi pada saat ini, para prajurit menghembuskan nafas lagi. Apa itu? Itu, Jendral, lihat ke sana. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok orang berjalan dari badai salju. Orang-orang ini semuanya mengenakan baju besi abu-abu, yang sangat mencolok di tengah angin dan salju. Sekilas, ada sekitar 30 orang, dan di tengah kelompok itu ada peti mati kayu besar. Mereka membawa peti mati itu dengan cepat, dan berhenti sekitar 100 meter dari kelompok itu, lalu menurunkan peti mati itu. Itu orang-orang dari negara Jiang. Seorang tentara meraung, dan kerumunan itu segera menjadi gempar. Mereka segera mengepung 20 orang itu. Orang-orang dari negara Jiang ini secara alami ketakutan. Mereka buru-buru mundur dan berteriak, berhenti, jangan berkelahi, kami di sini hanya untuk mengirim seseorang pergi. Memberikannya. Kepada siapa kamu memberikannya? Tangkap mereka dulu. Para prajurit negara frigit berteriak, wajah mereka dipenuhi amarah. Melihat situasi yang kritis, para prajurit tidak ragu dan segera mengangkat tutup peti mati. Dentang. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju pada peti mati itu. Ada mayat dingin tergeletak di dalam. Itu adalah putra mahkota, Jiuli. Jiwanya sudah lama menghilang, dan ada lubang besar di dadanya. Seseorang dapat melihat organ dalamnya yang membeku, dan setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa semua pembuluh darah dan meridian ki di tubuhnya telah hancur, seolah-olah mereka telah mengalami dampak kekerasan dari kekuatan yang dalam. Li Guangyuan mendorong para prajurit menjauh dan bergegas ke sisi peti mati. Ketika dia melihat orang di dalam, dia langsung terpana. Bukan hanya dia, tetapi para prajurit lainnya juga terpana. Ketika para prajurit dari negara Jiang melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini? Semua orang secara bersamaan melarikan diri ke arah negara Jiang. Tangkap mereka. Li Guangyuan bereaksi dan langsung meraung. Para ahli kaisar roh segera mengambil tindakan. Dengan sekejap, lebih dari 20 tentara dari negara Jiang ditangkap. Para prajurit dari negara Jiang jelas ketakutan, semuanya gemetar saat mereka melihat Li Guangyuan yang berjalan ketakutan. Bagaimana putra mahkota meninggal? Li Guangyuan berjalan mendekat, menangkap seorang prajurit dari negara Jiang, dan meraung dengan marah. Dia, dia bunuh diri. Mustahil. Putra mahkotamu. Ya, dia memang melakukan bunuh diri. Dia, dia takut kami akan menggunakannya sebagai sandera untuk mengancam negara Han Anda. Jadi, jadi dia bunuh diri. Kami diperintahkan oleh Marshal untuk secara khusus. Kami secara khusus mengembalikan jenazahnya kepada Anda. Prajurit itu sangat ketakutan sehingga dia tergagap saat berbicara. Namun, semakin Li Guangyuan mendengarkan, semakin marah dia, semakin mudah tersinggung. Membunuh. Membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Dia menggeram. Saat ini, dia sudah kehilangan rasionalitasnya sebagai seorang jenderal. Tunggu. Pada saat ini, suara rendah keluar. Li Guangyuan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Su Yun berjalan mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa, mungkinkah Anda masih ingin ikut campur? Li Guangyuan mengepalkan tinjunya dan berkata. Ketika kedua pasukan bertarung, apakah kamu tidak tahu aturannya? Mereka hanya di sini untuk mengembalikan mayat putra mahkota. Bahkan jika kamu membunuh mereka, itu tidak akan berguna. Selain itu, ada banyak informasi di mulut mereka. Bukankah sayang untuk membunuh mereka? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Guangyuan berkata dengan marah. Su Yun tidak peduli padanya, dan langsung meraih prajurit itu dan bertanya, izinkan saya bertanya, apakah marshal Anda yang menangani mayat putra mahkota Anda? Ini. Aku tidak tahu tentang ini, tapi putra mahkota Jianse memang mati di barak marshal. Dia menghancurkan semua meridian kinya, dan bahkan jiwanya hancur. Ketika kami menemukannya, dia sudah mati. Kalau begitu, barang-barang putra mahkota kemungkinan besar ada di tangan marshalmu. Su Yun mengusap dagunya dan mulai berpikir. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Tapi Li Guangyuan sudah tahu apa yang diminta Su Yun. Namun, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mencibir, kemungkinan besar, jika Anda ingin mendapatkan manik abis naga, saya pikir Anda harus pergi mencari orang-orang Jiang. Su Yun meliriknya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berbalik dan terbang ke langit. Li Guangyuan tidak menghentikannya sedikitpun, dan membiarkannya pergi. Setelah Su Yun pergi, dia menoleh dan berkata kepada tentara di sampingnya, tangkap semua orang Jiang ini. Selain itu, berita kematian putra mahkota untuk sementara tidak boleh diungkapkan. Tunggu aku melaporkannya ke Yang Mulia sebelum membuat keputusan. Ya, Jenderal. Bawa jenazah putra mahkota kembali ke kota. Li Guangyuan berkata dengan suara serak. Dia percaya bahwa suasana hati semua prajurit yang hadir tidak akan lebih rumit atau masam darinya. Kematian putra mahkota sepertinya menjadi indikasi akan sesuatu. Bukan saja dia tidak berani mempercayainya, dia juga tidak bisa mempercayainya. Titik. Titik. Setelah meninggalkan lembah, Su Yun tidak pergi jauh, melainkan berlama-lama di tepi lembah. Meski Su Yun tidak menyukai naga itu, dedikasinya tetap mengagumkan. Namun, seberapa serius konsekuensi kematiannya. Seluruh negara bagian Han pasti akan terkejut, dan Raja Negara Bagian Han juga akan bertempur sampai mati dengan negara bagian Jiang. Pada saat itu, dunia Jiang Han akan benar-benar kacau balau. Setelah berkeliling sebentar, Su Yun bertemu dengan beberapa kultifator nakal dari Ice City. Setelah bertanya tentang rute negara Jiang, dia berangkat. Saat ini, lebih baik menyelidiki dulu keberadaan Dragon Abyss Pearl. Sebelum pertempuran dimulai, dia harus mengunci lokasi. Jika tidak, begitu pertempuran pecah dan situasinya menjadi kacau, akan sulit untuk mengambil kembali bagian-bagiannya. Menginjak pedang terbang, Su Yun terbang menuju negara Jiang. Namun, dibandingkan dengan kedua negara tersebut, Su Yun jelas lebih menyukai iklim negara Jiang. Meski ada banyak sungai dan laut di sini, suhunya tidak sedingin negarahan. Setelah melompati kota S, melewati beberapa gunung tinggi, dan berjalan melewati dua dataran luas, Su Yun akhirnya tiba di kota perbatasan negara Jiang, kota Yang. Kota itu terletak di sebuah lembah, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan punggung bukit yang tinggi, dan pegunungan ini semuanya ditutupi dengan pesona dan formasi. Seluruh kota itu seperti benteng, Yang, sulit ditembus. Orang harus tahu bahwa pengaruh medan pada perang penggarap roh sudah sangat kecil, hanya kekuatan pesona dan kekuatan segel arai yang dapat menentukan hasil dari pertempuran pengepungan. Hanya pasukan pelopor dari negara Jiang yang ditempatkan di Bingcheng, sementara sebagian besar pasukan mereka berkumpul di kota Yang. Bahkan sebelum Su Yun sampai di kota, dia sudah bisa mencium kekuatan mendalam yang mengerikan yang meluap dari kota. Para prajurit tidak berlatih, mereka hanya duduk bersila di tanah dan bermeditasi. Dari jauh, orang bisa melihat tentara duduk bersila di seluruh pegunungan dan dataran, padat di mana-mana. Su Yun mengobrak abriktas luar angkasa dan menemukan seribu wajah tulang transformasi yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia berubah menjadi seorang prajurit dari negara Jiang, dan kemudian menggunakan jubah pertempuran kekaisaran untuk menyembunyikan kinya dan mengubah kultifasinya. Prajurit yang berjaga hanya meliriknya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, apalagi menghentikannya. Su Yun melanjutkan perjalanannya. Hei, kamu dari batalion mana? Apakah kamu tidak tahu bahwa sudah waktunya untuk berkultivasi, cepat dan bermeditasi untuk saya? Seorang petugas melihat Su Yun yang sedang berjalan ke kota, dan langsung marah, dan berteriak keras. Tuan, saya di sini untuk mengantarkan jenazah putra mahkota negara bagian Han. Saya harus kembali dan melapor ke Marsikal. Kata Su Yun, orang yang dia ubah adalah salah satu dari 20 tentara negara Jiang. Mendengar itu, petugas itu memandang Su Yun dengan hati-hati, dan berseru, Yo, jadi ini kamu, bocah. Apa? Kamu kembali? Ai, itu tidak benar. Bukankah Anda memiliki lebih dari 20 saudara laki-laki yang pergi bersama Anda? Kenapa hanya kamu yang kembali? Aku akan memberitahumu tentang ini setelah aku melapor ke Marsal. Su Yun terlalu malas untuk berdebat dengan petugas yang cerewet ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung lari ke kota. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu jalan, jadi dia menarik petugas itu kembali. Sialan, apa yang kamu lakukan? Tuan, saya sedikit gugup. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya untuk menemui Marsal? Lihat piringmu. Lupakan saja, ikuti aku. Petugas itu mendengus dan dengan cepat berjalan ke depan. Dengan petugas yang memimpin, perjalanan Su Yun mulus dan tak berdaya, langsung ke kota. Setelah berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berdua akhirnya tiba di mansion Tuan Kota di pusat kota. Saat petugas mendekati mansion Tuan Kota, dia segera memanggil. Laporan militer. Laporan mendesak. Kami memiliki laporan mendesak untuk dilaporkan kepada Lord Marsal. Penjaga di pintu masuk City Lords Mansion melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh, tunggu. Dengan itu, dia memasuki mansion. 817. Tidak lama kemudian, penjaga keluar. Masuk. Marsal menunggumu di dalam. Penjaga itu melambaikan tangannya. Keduanya menganggup dan langsung masuk. Petugas itu berjalan di depan, menarik nafas dalam-dalam sambil merapikan baju sirahnya. Sikapnya sangat serius. Ketika mereka berdua memasuki aula utama, mereka melihat Marsikal Agung Negara Jiang dan sekelompok jenderal duduk di aula utama. Tatapan semua orang tertuju pada mereka berdua pada saat bersamaan. Su Yun menilai Marsal, dia tinggi dan kokoh, penuh aura yang mendominasi, kulitnya gelap, matanya dalam, dan dia merasa bahwa dia telah mengalami perubahan hidup, auranya sangat tenang, dan memiliki sudah mencapai titik ditahan. Dibandingkan dengan Jenderal Negara Jiang yang dia temui sebelumnya, dia mungkin berada di puncak Kaisar Roh. Bawahan ini menyapa Marsal. Petugas itu berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Berbicara secara logis, dengan posisinya, mustahil baginya untuk melihat pejabat tertinggi, tapi hari ini, dia telah meminjam kesempatan Su Yun untuk menemuinya, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Su Yun tidak bergerak, dia masih berdiri di posisi semula. Marsal mengerutkan kening, dia menatap Su Yun dan mendengus, lalu berkata, apa yang kalian inginkan, cepat laporkan. Mendengar itu, petugas itu buru-buru berkata, melapor ke Marsal, begini. Kami bertugas mengirim jenazah putra mahkota kerajaan Han ke negara bagian Han. Namun, jenazahnya sudah tiba, tetapi hanya saudara ini yang datang. Kembali, yang lain. Hanya satu orang yang kembali. Ketika Marsal mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia menatap dua orang di bawah dan bertanya, siapa di antara kalian yang bertugas mengangkut mayat? Aku. Su Yun segera melangkah maju. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana saudara-saudara yang lain? Marsal bertanya dengan suara yang dalam. Mereka semua ditahan oleh orang Han. Dihukum. Ketika Marsal mendengar ini, dia menjadi marah. Orang-orang Han benar-benar punya nyali. Kami dengan baik hati mengirim kembali mayat putra mahkota mereka, tetapi mereka tidak hanya tidak mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kami, mereka bahkan menahannya. Sungguh tidak masuk akal. Ini benar-benar tak tertahankan. Marsal, kita harus segera mengirim pasukan untuk menaklukkan negara bagian Han, membasu kota lembah dengan darah, dan menyelamatkan rakyat kita. Kita harus memanfaatkan kemenangan besar saat ini dan melancarkan serangan lebih lanjut, benar-benar menghancurkan moral dan moral mereka, mengakhiri kekacauan di alam Jianghan, dan membantu penguasa negara kita menyatukan dunia dan maju ke realm master. Jenderal Liu benar. Kita harus memanfaatkan kemenangan kita dan mengejar mereka. Semua jenderal yang hadir berbicara satu demi satu, dan mereka bisa dikatakan sangat bersemangat dan bersemangat. Mereka semua berharap tidak lebih dari segera menyerbu kengarai dan melawan orang-orang gorean. Emosi Marsal juga tidak baik. Ketika dia mendengar tentang ini, dia tentu saja sangat marah. Dia menamparkan sandaran tangan dan berkata dengan suara yang dalam, apakah orang Han masih tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang saya mudah diintimidasi? Marsal, mungkin kita seharusnya tidak mengirim mayatnya saat itu. Mereka tidak tahu bahwa mayat itu sudah mati, jadi kita masih bisa menggunakannya sebagai sandera untuk mengancam mereka dan bernegosiasi dengan mereka. Dengan cara ini, itu akan menjadi lebih bermanfaat bagi pasukan kita untuk melakukan ekspedisi. Seorang jenderal berkata, Jenderal Liu, kamu salah. Kamu bunuh diri dalam perjalanan ke penjara, dan ada banyak pembudidaya nakal di kedua sisi kota yang melihatnya. Mata-mata orang Han mungkin juga tahu tentang ini, dan memang begitu mustahil untuk menyembunyikannya. Jika orang Han tahu bahwa Putra Mahkota telah meninggal, dan kami menolak untuk mengakuinya, mereka akan berpikir bahwa kami bersalah, dan mereka tidak akan takut pada kami. Sebaliknya, kami akan mengirimkan jenazahnya kembali untuk mengintimidasi mereka, dan itu akan menjadi yang paling menguntungkan bagi pasukan kita. Jenderal Wang Benar, saya tidak memikirkannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan, jenderal ini menyarankan agar kita segera mengirim ketiga pasukan ke kota lembah, menjatuhkan kota lembah sekaligus, menduduki negara bagian Han dengan momentum ikan paus, merebut kota kekaisaran, dan membantu yang mulia menyatukan dunia dan menjadi realm master. Jenderal ini juga menyarankan agar kita menggunakan ketiga pasukan. Tuan, beri perintah. Para jenderal semakin bersemangat. Kemenangan beruntun telah menyebabkan keinginan mereka untuk bertarung tumbuh semakin kuat. Semua orang tidak menginginkan apapun selain bergegas ke dasar lembah dan bertempur berdarah dengan orang-orang Han. Namun, Marshal tidak dibutakan oleh semua ini. Dia menatap Suyun dan berkata, izinkan saya bertanya, siapa jenderal kota lembah? Aku tidak tahu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Apa? Jangan bilang kalau jenderal yang menjaga kota tidak akan keluar saat mayat naga dikirim. Haha, menurutku mereka sama sekali tidak peduli dengan putra mahkota ini. Kalau tidak, mereka tidak akan ditangkap oleh kita. Orang-orang Han hanyalah sekelompok pengecut. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Marshal mengerutkan kening, dia menatap Suyun lagi, dan bertanya, lalu, ketika kamu mengirim mayat naga ke lembah, bagaimana kabar para prajurit lembah? Apakah mereka tidak terkejut? Aku tidak tahu, karena itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Suyun lagi. Dengan mengatakan itu, ekspresi Marshal berubah. Dia tiba-tiba berdiri, menatap Suyun dan meraung, siapa kamu? Dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Suyun. Prajurit ini tidak memiliki rasa hormat sedikitpun terhadapnya, juga tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dari saat dia memasuki pintu sampai sekarang, dia tidak membungkuk sekalipun, dan matanya masih dipenuhi ketidakpedulian. Ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki seorang prajurit biasa ketika menghadapi komandan tertinggi. Selain itu, kata-katanya benar-benar membangkitkan kecurigaan Sang Marshal. Tindakan Marshal itu langsung menyebabkan aulah utama meledak. Semua jenderal yang hadir berdiri serempak, mengeluarkan pedang dan bilah panjang mereka, dan mengarahkannya ke Suyun. Gerakan semua orang sangat cepat dan reaksi mereka sangat cepat. Sedetik yang lalu, semua orang masih berbicara dan tertawa, tapi detik berikutnya, mereka sudah menghunus pedang mereka. Petugas yang memimpin Suyun sudah lama mengencingi celananya. Dia berdiri dengan gemetar dan mengeluarkan pedangnya untuk membidik Suyun. Siapa kamu? Marshal bertanya dengan suara yang dalam. Lagi pula aku bukan dari Han. Suyun menatapnya. Kamu ingin membunuhku? Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti sudah melakukannya. Apakah begitu? Marshal melirik Suyun, dan berkata dengan suara rendah, kultifasi Anda tampaknya tidak tinggi, tetapi Anda berani menerobos masuk ke Marshal's Mansion sendirian. Sepertinya Anda mendapat dukungan. Apa yang Anda lakukan di sini? Ambil sesuatu. Apa itu? Peninggalan Putra Mahkota. Oh. Ketika Marshal mendengar ini, dia langsung mencibir, saya pikir Anda di sini untuk mengambil bagian dari Dragon Abyss Bat, kan? Itu benar. Suyun tidak menyembunyikannya, dan berkata, sepertinya bagian dari Dragon Abyss Bat ada padamu. Heh. Lalu bagian lain dari Dragon Abyss Bat juga ada padamu. Itu benar. Heh. Bagus sekali. Besar. Dengan cara ini, saya tidak perlu melakukan perjalanan ribuan mil ke negara bagian Han. Di kota saya, saya bisa mendapatkan Dragon Abyss Bat. Ini benar-benar hebat. Marshal mendengus, lalu melambaikan tangannya, bawa dia. Tetapi, saat dia berbicara, orang yang berdiri di depannya tiba-tiba bergerak. Dia maju selangkah. Langkah ini seperti pemicu. Semua ki di tubuhnya meletus pada saat ini, dan kekuatan yang tak terlukiskan meninggalkan tubuhnya dan menyelimuti sekitarnya. Para prajurit di sekitarnya mau tidak mau melepaskan senjata di tangan mereka, dan semuanya jatuh ke tanah. Dentang-dentang-dentang-dentang. Suara yang menusuk telinga terdengar. Semua ki mereka yang dalam telah tersedot hingga kering, tidak meninggalkan apapun. Apa yang terjadi dengan kalian? Marshal mengerutkan kening lagi dan lagi. Tuan, ki kami yang dalam telah tersedot hingga kering. Para jenderal berkata dengan kesakitan. Semua yang tersisa di tubuhku adalah kekuatan kasar, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan yang dalam, orang ini. Teknik mendalam aneh macam apa yang dia gunakan. Tidak dapat menggunakan kekuatan yang dalam. Marshal mengerutkan kening, kamu dari sekte tertinggi. Tidak. Jika dia bukan dari sekte tertinggi, bagaimana dia bisa menyerap kekuatan orang lain? Ini pasti ki mendalam tanpa batas. Marshal meraung. Tapi Suyun tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Ini adalah kota yang, markas mereka, bagaimana Suyun bisa tinggal di sini terlalu lama? Dia melepas penyamarannya, mengeluarkan sarung pedang, menyekannya dengan tangannya, dan mengeluarkan pedang bintang teratai. Hanya butuh waktu sesaat sebelum dia bergegas maju dan menyerang Marshal. Dari mencabut pedang hingga melepaskan pedang, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya. Namun, Marshal itu bukanlah orang biasa. Ketika pedang bintang teratai menyerang, dia segera mundur, menabrak dinding di belakangnya dan mundur, menjauh dari Suyun. Seseorang. Seseorang. Ada pencuri. Seseorang datang. Marshal meraung keras, suaranya menyebar ke seluruh kota. Dia tahu bahwa Suyun tidak sederhana, jadi dia tidak bertarung langsung dengannya. Sebaliknya, dia meminta bantuan. Ini sarangnya, jadi dia tidak perlu bergerak. Seluruh kota gempar, seolah-olah telah meledak. Ki mendalam yang memenuhi langit seperti gelombang mengerikan yang menutupi langit, menutupi kepala Suyun, benar-benar menenggelamkannya. Dia tidak bisa lagi melihatnya. Langit menjadi gelap ke segala arah. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat banyak orang bergegas menuju rumah Marshal. Para ahli berkumpul dari segala arah, dan dalam sekejap, rumah Marshal dikelilingi oleh tentara negara Jiang. Sungguh kecepatan perakitan yang cepat. Hanya 10 napas waktu. Dibandingkan dengan negara Jiang, perbedaan kualitas antara tentara negara Han dan tentara negara Jiang sangat besar, dan ada juga banyak perbedaan antara para komandan. Suyun menatap sekelilingnya, lalu menatap komandan pasukan di kejauhan. Ekspresinya tidak berubah, dan langsung menyerang pemimpin pasukan. Membunuh. Marshal berteriak. Sou, sou, sou. Ki yang sangat padat dan teknik yang dalam seperti tetesan air hujan saat hujan turun. Tapi Suyun tidak mengelak, dan terus berlari ke depan. Ketika teknik mendalam menabrak tubuh Suyun, itu segera menghilang tanpa jejak. Kekosongan segera muncul di sekitar tubuh Suyun, teknik yang mendalam tidak bisa masuk sama sekali, dan hanya bisa melihat bunga Ki muncul di sekitarnya dari jauh. Hem. Marshal tertegun. Dia benar-benar mengabaikan jutaan serangan dan bergegas maju. Di tingkat kultivasi apa orang ini berada? Harta ajaib apa? Ini praktis tak terkalahkan. Bahkan pasukan yang terdiri dari ribuan orang dan kuda tidak dapat menghentikannya. Kapan orang seperti itu muncul di miriat Heaven's Realm? Saat dia dalam keadaan linglung, Suyun sudah bergegas. Dia tidak mengangkat pedangnya untuk menebas Marshal. Sebaliknya, dia mengacungkan pedang seputih saljunya dan berteriak dengan suara rendah, ikat. 818 Mengikuti teriakan Suyun, pedang bintang teratai segera melepaskan cahaya seputih salju, dan tali neon seputih salju ditembakkan dari pedang, langsung mengikat Marshal. Tali neon itu seperti makhluk hidup. Tidak peduli bagaimana Marshal mencoba mengelak, dia tidak dapat melepaskannya. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, bola balik ke kiri dan ke kanan, membuatnya sangat sulit untuk menentukan lokasi tepatnya. Pada akhirnya, Marshal itu tetap dipukul. Saat Marshal diikat, Suyun segera bergegas mendekat. Kamu pikir kamu bisa menaklukkanku begitu saja. Marshal tidak yakin. Dia meraung dengan suara rendah, otot-otot di lengannya menonjol, dan kiro ilahi sejati menyelimuti tubuhnya. Tali neon yang mengikatnya langsung meregang kencang, hampir putus. Dia benar-benar berencana untuk menggunakan kekerasan untuk membebaskan diri secara paksa. Jejak kekejaman melintas di mata Suyun, dia langsung mengulurkan telapak tangannya ke lehernya, kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah meraih lehernya. Hancurkan untukku. Marshal meraung di bagian atas paru-parunya. Kemudian, dengan perjuangan lengannya, tali neon itu segera putus. Kultivasi Marshal sangat kuat, Suyun saat ini berada pada tahap pertama Kaisar Roh, itu tidak dianggap tinggi, meskipun kekuatan yang dalam sangat dalam, kemauannya tidak cukup kuat, dan tidak dapat mengikat Marshal untuk waktu yang lama. Periode Waktu Namun, tujuannya bukan menggunakan tali untuk menaklukkan lawan. Yang paling penting adalah Imperial Battle Robe. Menabrak Tangan yang mencengkeram leher Marshal segera terbungkus dalam Divine Power. Kekuatan ilahi ini seperti kabut yang menyebar, menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik nafas, kekuatan yang dalam di tubuh Marshal benar-benar tersedot, dan semuanya diisi kembali ke dalam tubuh Suyun. Energi yang sebelumnya dikonsumsi Suyun sekali lagi diisi ulang, dan dia sekali lagi memulihkan energinya yang melimpah. Melihat Marshal telah ditundukkan, semua orang di negara Jiang terkejut. Siapa yang tidak tahu tingkat kultifasi Marshal? Namun, semuanya mundur. Teriak Suyun. Mundur. Seorang jenderal meraung dengan wajah memerah. Semua prajurit negara Jiang ke segala arah seperti gelombang surut, perlahan mundur ke pinggiran. Mata semua orang terfokus pada Suyun, semuanya memiliki ekspresi gugup dan serius, dan napas mereka menjadi berat saat ini. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan, dan mereka bahkan tidak berani membuat satu suara pun, karena pada saat ini, Suyun telah meletakkan pedang seputih salju di leher Marshal. Selain kekuatan tubuh dan pertahanan baju zirah, Marshal yang telah kehilangan kinya yang dalam tidak dapat menahan pedang berharga Suyun. Selama dia bergerak, dia pasti akan dipenggal. Jangan bertindak gegabuh. Kalau tidak, kau pasti tidak akan bisa meninggalkan kota ini. Marshal berkata dengan suara rendah, tetapi tubuhnya tidak lagi berani bergerak, dan otot-ototnya yang menonjol perlahan menghilang. Tentu saja, aku tidak akan bertindak sembarangan. Tetapi pada saat yang sama, aku harap kamu juga tidak akan bertindak sembarangan. Kalau tidak, apalagi kota yang, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa berjalan keluar dari rumah Marshal. Apakah kamu percaya padaku? Suyun berbisik ke telinganya. Suara lembutnya seperti pisau dingin, membuat mereka yang mendengarnya gemetar ketakutan. Marshal tahu bahwa orang ini bukanlah orang suci. Dia mengerutkan kening, tetapi wajahnya tidak menunjukkan rasa takut ketika dia bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Peninggalan putra mahkota, bagian dari Dragon Abyss Pearl. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Bagian dari Dragon Abyss Albat terkait dengan hidup dan matinya. Tidak peduli apa, dia setidaknya harus mendapatkan Dragon Abyss Albat terlebih dahulu. Peninggalan putra mahkota masih ada di Marshal's Mansion, tapi bagian dari Dragon Abyss Albat. Heh, aku tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Jika Anda membiarkan saya pergi, mungkin saya dapat mempertimbangkan untuk memberikannya kepada Anda. Aku mungkin harus membunuhmu. Suyun tidak mengungkapkan kemarahan apapun, dia hanya menekan pedang bintang teratai di tangannya ke arah leher Marshal, ujung pedang yang bersinar memotong sedikit dagingnya, darah segar mengalir keluar, mewarnai pedang bintang teratai putih murni menjadi merah. Pencuri, jangan berani-beraninya kamu menyakiti Marshal. Para prajurit negara empat sungai langsung panik dan berteriak marah. Kalian semua, mundur. Suyun berteriak, dia mengencangkan cengkramannya pada senjata di tangannya, dan ujung pedangnya masuk sedikit lagi. Semua orang terintimidasi dan tidak lagi berani bergerak maju. Melihat postur orang ini, dia mungkin benar-benar akan membunuh Marshal. Suyun mengalihkan pandangannya ke semua orang, lalu berkata kepada Marshal di depannya, aku hanya akan memberimu sepuluh napas waktu. Entah kamu menyerahkan bagian-bagian Dragon Abyssal Bat kepadaku, atau aku akan mengambil jiwamu. Hei hei, kalau begitu aku juga akan memberimu sepuluh napas waktu. Bagaimana? Alih-alih marah, Marshal itu tertawa, mungkin kamu masih belum tahu di mana kamu sekarang. Ini kota yang, base camp saya. Tidak apa-apa jika Anda menculik saya di sini, tetapi jika saya masih di sini, Anda masih dapat mengandalkan saya untuk melarikan diri dari kota. Tetapi jika Anda membunuh saya, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dapat meninggalkan kota hidup-hidup. Para prajurit di kotaku cukup untuk mencabik-cabikmu sepuluh ribu kali. Jadi, nak, jika kamu melepaskanku sekarang dan menyerah padaku, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu, dan aku juga tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Bukankah paksaanmu ini terlalu lucu? Suyun tertawa dingin, jika kota yang ini benar-benar sekuat itu, lalu bagaimana kamu bisa berada di tanganku? Itu karena ahli dari sebelumnya tidak datang. Aku menangkapmu lengah. Aku tidak ingin membuang nafasku denganmu lagi. Aku tidak tahu apakah kamu mengulur waktu atau tidak, tapi aku bisa memberitahumu satu hal. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan punya banyak waktu. Tersisa, sekarang, masih ada lima napas waktu yang tersisa. Nak, aku tidak mengerti mengapa harta sihir lebih penting daripada kehidupan. Ada harta sihir yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, dan itu tidak ada habisnya. Mengapa kamu harus mengambil risiko seperti itu untuk satu bagian? Apakah itu layak? Empat napas lagi. Suyun terus berbicara tanpa ampun. Kamu benar-benar berani membunuhku. Tiga nafas. Bagus. Paling-paling, aku akan mati bersamamu. Dua nafas. Suaranya tidak membawa emosi apapun. Itu sedingin es di jurang, dan tidak ada sedikitpun keraguan. Anda. Satu nafas. Suaranya sudah sangat dingin. Cukup. Saya akan memberi Anda bagian-bagiannya. Tepat pada saat ini, Marshal akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak keras. Suyun mengangkat alisnya dan menatapnya. Wajah tenang Marshal tiba-tiba berubah serius. Dia melihat sekeliling dan berteriak. Semuanya, mundur dari kediaman Marsikal. Tinggalkan rumah Marsikal. Lebih cepat. Lebih baik meninggalkan kota. Kalau begitu mundur dari kota. Teriakan bisa terdengar. Para prajurit di sekitarnya saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani melanggar perintah Marshal. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengangguk sebelum pergi. Para prajurit negara Jiang pergi satu demi satu, tidak meninggalkan satupun prajurit di kota, hanya menyisakan Suyun dan Marshal. Sekarang, saatnya kamu membawaku untuk menemukan bagian-bagian dari Dragon Abyss Bed. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Aku menyembunyikan bagian-bagiannya jauh di dalam Marshal's Mansion. Butuh beberapa waktu untuk membukanya. Marshal menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, aku hanya bisa membunuhmu. Karena kamu disandera olehku, aku percaya bahwa para ahli dari negara Jiang sudah bergegas ke sini. Untuk menghindari perubahan apapun, kamu hanya punya waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Dupa waktu, mustahil, itu tidak mungkin. Ada lebih dari 700 mekanisme secara total. Bahkan jika kita membukanya sekarang, setidaknya butuh dua jam. Seru Marshal. Aku hanya akan memberimu waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Aku tahu kamu punya cara. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak perlu menahanmu. Suyun meraih Marshal dan terbang ke Marshal's Mansion. Tanpa memberinya kesempatan, dia melemparkannya ke tanah. Ki yang dalam di tubuh Marshal benar-benar tersedot hingga kering oleh Suyun. Di depan Suyun, yang saat ini dipenuhi dengan kekuatan yang dalam, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Suyun, wajah Marshal berubah menjadi jelek. Namun, situasinya menekannya, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia memimpin Suyun menuju rumah tempat dia tinggal dan berkultivasi. Kamar tidurnya tidak jauh dari aola utama. Keduanya sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari 10 napas, mereka tiba di kamar tidur. Marshal berdiri di luar ruangan dengan mata tertutup. Dia menggumamkan sesuatu, lalu berjalan ke pohon besar di samping ruangan dan menempelkan tangannya di batang pohon. Dalam sekejap, daun-daun pohon yang lebat semuanya mengeluarkan cahaya yang kuat dan menyala-nyala. Setiap daun melepaskan lingkaran cahaya yang kuat, dan ketika lingkaran cahaya menghilang, rune kuning tua muncul di daun. Rune itu seperti kepala harimau, dan dipenuhi energi. Setelah mereka berkedip selama 4 detik, ruangan di depan mereka tiba-tiba menyusut dengan ledakan berubah menjadi miniatur rumah seukuran telapak tangan yang melayang di udara. Di bawah rumah, sebenarnya ada susunan transmisi dengan cahaya kemasan berkilau, dan aura spasial yang kuat melayang di atas susunan itu. Ikuti aku. Kata Marshall. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dan berjalan mendekat. Keduanya berdiri di susunan transmisi. Jagoan. Dengan kilatan cahaya, Suyun merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebuah ruangan batu. Kamu benar-benar punya nyali. Apakah kamu tidak takut aku akan menjebakmu ke dalam jebakan? Marshall mendengus dan tertawa. Jika kamu ingin menggunakan hidupmu sebagai lelucon, aku bisa menemanimu. Bagus. Nak, kamu benar-benar punya nyali. Marshall tidak membuang waktu dan langsung berjalan menuju ujung ruang batu. Di ujung ruangan batu ada meja batu giyok berlapis kaca. Di atas meja ada kotak hitam kecil. Kotak itu bertatahkan permata berwarna-warni, dan dari kelihatannya, itu adalah kotak yang berisi bagian-bagian dari Dragon Abyss Bat. Marshall mengambil beberapa langkah dan berhenti. Jaring besar dan transparan muncul di depannya. Penghalang. Marshall mengulurkan tangannya dan dengan cepat menekan jaring besar itu beberapa kali, menyebabkannya segera pecah. Dia terus mengambil beberapa langkah ke depan, dan jaring besar lainnya muncul. Sama seperti sebelumnya, jaring besar itu pecah. Akibatnya, jarak yang tampaknya kurang dari seribu meter ini sangat sulit untuk dilalui. Marshall mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Suyun memegang pedangnya dan melihat dari belakang. Setelah beberapa saat, dia berjalan. Minggir. Dia berkata. Marshall menoleh dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Suyun menggelengkan kepalanya, ini terlalu lambat. Tidak mungkin untuk mencapai akhir dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jadi, kamu harus memberiku setidaknya dua jam untuk membuka pesona ini. Tidak mungkin sebatang dupa terbakar. Marshall segera berkata, itu untukmu. Bagiku, mungkin tidak sampai dua jam. Suyun menatap kotak itu, menarik nafas dalam-dalam, dan langsung bergegas. Dentang. 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 Pesona itu seperti kaca, semuanya dihancurkan oleh Suyun. Marshall tertegun. 819. Pesona yang telah dibuat dengan cermat oleh Marshall ini sama lemahnya dengan kertas tipis saat ini. Suyun menyentuh mereka dan itu akan pecah. Marshall membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya apa yang dilihatnya. Hanya dalam sekejap mata, Suyun sudah sampai di depan meja giyok berlapis kaca. Dia mengabaikan Marshall di belakangnya dan langsung mengambil kotak itu dan segera membukanya. Bada. Tutupnya diangkat. Namun. Tapi di dalamnya kosong. Tidak bagus, aku telah ditipu. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh. Namun, yang menyambutnya adalah semburan tawa. Hahaha, tidak peduli berapa banyak yang kamu hitung, kamu tidak menyangka Marshall ini memiliki gerakan seperti itu, kan? Bagian Dragon Abyss Bat asli selalu ada di tubuhku, ini hanya cangkang kosong. Hahaha. Marshal tertawa keras. Oh, apakah begitu? Karena itu masalahnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Suyun diam-diam mendengus, dan bergegas maju dengan pedang bintang teratai. Hei hei, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Tidak diketahui tombol apa yang telah diaktifkan Marshal, tetapi dalam sekejap, lebih dari seratus pesona pertahanan yang menakjubkan muncul di depan Suyun. Tapi Suyun bahkan tidak melihatnya, juga tidak berhenti di jalurnya. Dia menyapu semua yang menghalangi jalannya dan langsung bergegas menuju Marshal. Pesona itu masih seperti selembar kertas, dan benar-benar dihancurkan olehnya. Apakah itu pesona atribut S atau pesona atribut Duri? Semuanya sama, tidak dapat memberikan efek apapun padanya. Melihat ini, jantung Marshal berdetak kencang. Mungkinkah tidak ada pesona yang bisa menghentikan orang ini? Seberapa kuat dia? Marshal mundur beberapa langkah. Dia berpikir bahwa dia bisa menahan Suyun, tapi dia tidak berharap itu tidak ada gunanya sama sekali. Suyun melangkah maju, mengangkat pedangnya dan menebas. Cahaya dingin menyala, dan pedang ki yang menakutkan langsung menyebar. Off! Marshal tidak dapat bertahan tepat waktu, dan kepalanya langsung dipotong oleh pedang bintang teratai, menyebabkan darah menyembur keluar. Aku paling benci orang berbohong padaku. Kata Suyun. Meskipun dia telah menipu banyak orang dalam hidupnya. Kepala Marshal jatuh ke tanah, dan darah berceceran ke langit, mewarnai atap ruang batu menjadi merah. Jiwa Marshal bocor, tapi Suyun tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia berjongkok dan pergi untuk mengambil tas luar angkasanya. Karena Marshal berani memperlakukan Suyun seperti ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia telah kehilangan semua kinya yang dalam, jadi tidak mungkin baginya untuk memblokir Suyun hanya dengan pesona di ruang batu. Tapi sejak dia melakukannya, hanya ada satu kemungkinan. Para ahli dari negara Jiang telah tiba. Namun, saat tangan Suyun menyentuh tas luar angkasa Marshal, cahaya yang kuat tiba-tiba menerobos dari atas ruang batu dan langsung mengenai mayat Marshal. Aura destruktif yang mengerikan hampir seketika membanjiri seluruh ruangan batu. Suyun segera menarik tangannya dan menghindari cahaya. Saat cahaya menghilang, mayat Marshal tidak terlihat, seolah-olah telah berubah menjadi gelembung. Namun, armor dan space bug miliknya masih ada. Kekuatan destruktif ini, orang yang datang setidaknya adalah eksistensi Kaisar Roh tahap ketujuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas ruang batu, hanya untuk melihat bahwa atap ruang batu telah diledakkan, dan lebih dari selusin orang yang mengenakan pakaian berbeda muncul di langit di luar. Ada pria dan wanita, tua dan muda, semuanya memiliki aura yang padat, tidak satupun dari mereka memiliki kultivasi yang lebih rendah dari tahap kelima Kaisar Roh. Salah satunya, seorang lelaki kurus dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera, mengangkat tangannya, dan ketika dia menariknya kembali, dia memegang tas interspatial. Itu adalah tas dimensi Marshal. Marshal terkenal sepanjang hidupnya, dia adalah bahan yang bagus untuk perang, tetapi kultivasinya tidak begitu bagus, sangat sulit untuk berurusan dengan penggarap roh sendirian, ini kekurangannya. Suara serak datang dari samping. Suyun melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berjubah biru memegang botol, mengayunkannya ke ruang kendali. Tiga jiwa dan tujuh roh Marshal yang meluap semuanya tersedot ke dalam botol. Saat kamu bangkit kembali, kamu bisa membicarakannya. Tidak peduli apa, kamu tetaplah Tuan Raja. Jika dia bertindak sembrono seperti ini, akan sangat mudah baginya untuk merugikan negara. Seorang wanita dengan riasan tebal tapi tidak terlihat cantik berkata sambil tersenyum. Mengatakan, saya tidak berani mengatakan bahwa dia adalah Marshal, atasan dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di negara Jiang. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Aduh, jadi gimana, kita terlambat selangkah, bukankah kita masih akan berakhir seperti ini? Semua orang berbicara satu demi satu, mereka berbicara dengan gembira, tetapi mereka sama sekali mengabaikan Suyun yang berada di bawah mereka. Suyun mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi semangat juang. Namun, pihak lain tidak memandangnya sama sekali dan terus berbicara. Hanya tatapan beberapa orang yang masih tertuju pada Suyun. Karena tubuh Marshal telah dihancurkan, kita harus menghidupkannya kembali secepat mungkin. Sekarang perang dengan negara Han telah dimulai, pasukan negara Jiang tidak bisa tanpa seorang pemimpin, semua orang harus segera kembali ke kota kerajaan. Selain itu, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Seorang pria berotot bermata satu menatap Suyun dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo kita kalahkan dia dulu. Membunuh Marshal negara Jiang saya adalah hukuman mati. Hancurkan tubuhnya dan ambil kembali jiwanya untuk melapor. Orang tua yang telah mengumpulkan jiwa Marshal itu berkata. Saat suaranya memudar, seseorang segera keluar dari kerumunan. Pria kurus itulah yang mengambil tas luar angkasa sang Marshal. Dia menatap Suyun, matanya berbinar, dan berteriak dengan penuh semangat, harta karun, pedang itu pasti harta karun, hehehe, harta karun seperti itu harus diserahkan kepadaku. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya, dan tangannya yang kurus dan layu benar-benar berubah menjadi lima bilah tajam, menusuk ke arah Suyun. Gerakannya sangat kejam. Namun, Suyun tidak bergerak sama sekali, matanya menatap orang yang bergegas mendekat. Penghinaan. Mengabaikan. Inilah kesan yang diberikan kelompok orang ini kepada Suyun setelah tiba di sini. Apakah mereka kuat? Suyun tidak tahu, tapi mereka sama sekali tidak menempatkannya, orang yang baru saja membunuh Marshal mereka, di mata mereka. Karena itu, Suyun tidak senang di hatinya. Cakar tajam menyerang. Mata pria monyet bermulut runcing itu berbinar, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Bilah tajam itu sudah berjarak kurang dari satu inci dari Suyun, tapi Suyun masih tidak bergerak, dan terus diam berdiri di posisi semula. Melihat itu, selusin spirit emperor di luar semuanya mengerutkan kening. Tidak ada pertahanan, apakah dia terlalu percaya diri dan memandang rendah lawannya, atau apakah orang ini terlalu lemah untuk bertahan tepat waktu. Tidak ada yang tahu. Namun, untuk dapat membunuh Marshal dan menyusup ke pangkalan militer negara Jiang, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang yang lemah. Dentang. Suara tumpul terdengar. Mata semua orang melebar saat mereka menatap Suyun. Lima cakar tajam yang dibentuk pria kurus itu benar-benar patah, dan bagian yang patah itu masih ada di dada Suyun. Di sisi lain, seluruh tubuh Suyun tidak terluka sama sekali, dan dia masih berdiri di posisi semula, dengan dingin menatap orang di depannya. Bagaimana ini mungkin? Beberapa dari mereka berteriak ketakutan. Orang-orang yang tidak peduli dengan Suyun segera menoleh, dan ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka semua tercengang. Orang ini disebut pencuri monyet, kultivasinya tidak biasa, dan dia paling mahir dalam tangan pencarian awan naga terbang, dia dapat mengambil item dari jarak ribuan mil, tetapi meskipun demikian, dia masih berada di tahap ketujuh dari Kaisar Roh, tetapi ketika dia menyerang Suyun, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Mangkitif membuka matanya lebar-lebar, dan menatap Suyun dengan kaget. Ini adalah langkah pembunuhan yang paling dia yakini. Itu bahkan bisa dengan mudah menembus pertahanan Kaisar Roh Tahap Kedelapan, tetapi melawan Suyun, itu tidak berpengaruh sama sekali. Mungkinkah orang ini memiliki kekuatan Kaisar Roh Tahap Kedelapan atau lebih tinggi? Menabrak. Saat itu, tubuh Suyun melepaskan lingkaran kekuatan ilahi, seperti buaya dengan mulut terbuka lebar, mengelilingi orang di depannya. Pencuri monyet bahkan tidak punya waktu untuk mundur, dan tersedokinya yang dalam, semuanya diisi ulang ke dalam tubuh Suyun. Dia kehilangan kekuatannya dan hampir jatuh ke tanah. Ini buruk. Orang tua yang telah mengumpulkan jiwa Marshal merasakan ada yang tidak beres. Dengan raungan cemas, dia bergegas maju. Suyun mengayunkan pedangnya beberapa kali, gambar pedang tidak bisa dilihat, dia hanya bisa merasakan gelombang niat pedang bola balik melalui tubuh Mangkitif. Mangkitif langsung membeku di tempat, tidak bergerak. Mati. Tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun Ki dari tubuh Mangkitif, dan mereka segera mengerti. Pencuri monyet sudah mati. Hanya dalam beberapa saat, dia telah membunuh keberadaan Spirit Emperor tahap ke-7. Bahkan Kaisar Roh Tahap ke-10 akan merasa sulit untuk melakukannya, hanya Roh Suci yang memiliki metode seperti itu. Saat ini, semua orang mengerti bahwa mereka salah besar. Orang ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Sinar cahaya menyerang lagi, langsung menyerang ke arah kepala Suyun. Suyun mundur setengah langkah, cahaya melahap tubuh pencuri kera, dan tubuhnya mengikuti jejak marsal, berubah menjadi gelembung dan menghilang, hanya menyisakan pakaian dan tas luar angkasanya. Suyun tidak terburu-buru untuk merebut tas luar angkasa, matanya menyapu keberadaan Kaisar Roh yang sedang bergegas, matanya perlahan memerah. Hari ini, saya tidak akan mengambil tas ini. Saya hanya ingin melihat bagaimana Anda akan mengambilnya dari saya dan mengirimkannya kembali ke kota raja Anda. Dia berkata dengan dingin sambil menyekat tangannya ke arah sarung pedang dan melemparkan pedang berwarna merah darah. Itu adalah pedang darah Scarlet Mistik Abadi. Pedang tajam itu terbang keluar dan menari dengan kacau di udara. Gambar pedang itu seperti ular sanca merah darah yang mengelilingi semua orang. Niat pedang yang dingin dan haus darah menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Semua orang mengaktifkan harta pertahanan mereka untuk bertahan melawan niat pedang. Tapi di detik berikutnya, suara gemuruh tiba-tiba bergema di ruang batu yang hancur. Mendonga, semua orang ketakutan, tetapi mereka melihat semburan pedang tiba-tiba meletus dari belakang Suyun, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, niat pedang yang padat dan dingin memenuhi seluruh tempat. Meskipun tempatnya kecil, mereka tampak teratur. Mereka langsung memadat bersama, berubah menjadi naga baja yang melesat keluar. Selusin Spirit Emperor dipaksa keluar dari ruang batu dan melayang di udara. Suyun maju selangkah dan melompat keluar. Melihat selusin atau lebih ahli dari negara Jiang di langit, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Jadi dia ahli dalam ilmu pedang. Wanita dengan riasan tebal dari sebelumnya secara bertahap menarik senyumnya saat dia menatap Suyun dan berkata, Untuk mengendalikan begitu banyak pedang terbang dan niat pedang seperti itu, ini bukan teknik pedang kerajaan biasa. Semuanya, sepertinya kita telah bertemu orang yang cakep hari ini. Sepertinya Grand Marshal tidak bisa disalahkan untuk ini. Ayo bekerja sama dan taklukkan orang ini. Jangan biarkan dia terlalu sombong, atau dia akan memandang rendah kita, orang-orang Jiang. Sorak-sorai meletus. Semua orang mulai bergandengan tangan. Tapi Suyun tidak memberi mereka kesempatan, dan segera melancarkan serangan, menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka. Ribuan pedang terbang menari-nari di udara, dia kemudian mengeluarkan pedang api kesengsaraan, mengeluarkan seratus pedang bawahan, dan menempatkannya berjajar di depannya, menggunakan pedang bintang teratai untuk menyerang dengan cepat. Pedang bintang teratai berdengung, menyerang pedang bawahan, itu mengeluarkan suara gemuruh, dan sejumlah besar niat pedang menyebar ke segala arah seperti riak. Para ahli bingung, tetapi mereka tidak akan memberi Suyun terlalu banyak waktu. Delapan ahli dibagi menjadi dua baris dan menyerang dari kedua sisi. Auranya sangat ganas. Suyun terus menyerang seratus pedang bawahan, gerakannya sangat cepat sehingga bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Niat pedang menjadi semakin intens, dan dengungan pedang menjadi semakin menakutkan, bergema di seluruh langit. Hati setiap orang bergetar, tetapi pada tahap ini, jika mereka tidak membunuh Suyun, bagaimana mereka bisa menyerah? 820. Seberapa kuat aura dari delapan keberadaan Spirit Emperor? Bangunan rumah Marsikal di bawah semuanya hancur, dan bahkan sebelum penghalang itu bisa disentuh, mereka berubah menjadi reruntuhan. Suara pedang berdengung mengiringi suara gemuruh, bergema di langit. Dalam sekejap mata, delapan dari mereka sudah mendekat, segala macam harta sihir telah dikeluarkan, mereka hanya berjarak sepuluh langkah dari Suyun, pada jarak ini, bahkan jika mereka harus bertahan, mereka tidak akan melakukannya. Bisa menang. Yang memimpin adalah pria berjanggut yang mengenakan jubah coklat. Matanya terbuka lebar, dan Qian di tubuhnya tampak keluar dari kulitnya. Di dalam Qian, ada Kiro ilahi sejati yang melonjak, yang sangat ganas. Pedangku tidak berlumuran darah selama beberapa hari. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi makan pedangku. Pria berukuran besar itu meraung saat dia menebas dengan pedang besarnya. Suyun merasa bahwa yang jatuh bukanlah pedang, melainkan sebuah gunung. Bahkan sebelum bilahnya tiba, kekuatan bilahnya sudah mencekik. Dibandingkan dengan kekuatan pedang dari seratus pedang di depannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seratus pedang bawahan bergetar hebat karena serangannya. Mereka gemetar sangat hebat, seolah-olah mereka telah berhenti bergerak. Suyun sendiri juga diliputi oleh kekuatan pedang, kekuatannya saling menguntungkan. Pada saat yang sama Suyun menyerang mereka, mereka juga menyerang Suyun. Dalam waktu sesingkat itu, lengan Suyun sudah sangat sakit. Ketika pria berukuran besar itu tiba, dia memidik pedang bawahan, dan pedang bintang teratai langsung menghantam, mengenai sisi kanan gagang pedang. Ledakan. Pedang bawahan itu seperti misil, menabrak pria berukuran besar itu. Pria berukuran besar itu tidak takut sama sekali. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas pedang bawahannya. Bilahnya berbalik dan menabrak bilah pedang bawahan. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan pria berukuran besar itu langsung runtuh. Seperti meteor, dia dikirim terbang ke langit dengan pedang, menghilang tanpa jejak. Kekuatan ini. Semua orang tercengang pada saat bersamaan. Dong, 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 dong. Dalam sekejap mata, Suyun mengetuk beberapa kali lagi, dan pedang itu terbang sekali lagi. Kecepatan pedang sangat cepat, membawa sepotong kekosongan, pedang kiberiak di belakang mereka seperti riak. Semua orang ketakutan, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, dan mereka semua mengelak, menghindari pedang yang masuk. Meskipun pedang ini tidak memiliki ki yang dalam, bila setiap pedang dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan individu Suyun mungkin tidak kuat, tapi saat ini, dia sedang memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang ini. Setiap kali dia menyerang, kekuatannya akan bertahan pada pedang, dan kemudian dia akan menyerang lagi, dan bertahan lagi. Dengan hamparan seperti itu, kekuatan yang menakutkan itu tak terlukiskan. Dan ini hanya pedang di sarung pedang. Jika itu adalah pedang biasa, itu sudah lama hancur berkeping-keping. Pedang terbang melewati para ahli dari negara Jiang dan langsung melambung ke langit. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Semua orang tercengang sejenak sebelum menyadari. Meskipun pedang ini tampak ganas, mereka tidak memiliki sedikitpun suanki. Mereka hanya mengandalkan kekuatan murni untuk mengendalikan mereka. Begitu mereka menyerang, mereka tidak akan bisa kembali. Itu bukan masalah besar. Mereka hanya harus menghindar pada waktu yang tepat. Hampir semua orang memikirkan hal yang sama. Tapi di detik berikutnya, wajah mereka ditampar dengan kejam oleh pedang-pedang ini. Pedang yang menghilang ke langit terbang kembali saat ini. Kecepatan mereka masih menakutkan, dan mereka tampaknya memiliki pemikiran sendiri saat mereka langsung menusuk punggung mereka. Apa? Semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan pedang ini? Lelaki tua yang memegang botol menatap ke langit, janggut putihnya bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik pedang kekaisaran yang aneh. Jangan ditahan oleh pedang aneh ini. Kita begitu banyak, bagaimana mungkin kita tidak menaklukkannya sendirian? Pisahkan lima orang untuk bertahan melawan pedang. Sisanya akan mengepung dan memusnahkan orang ini. Semuanya, keluarkan semua kemampuan spesial kalian dan bunuh orang ini. Bunuh dia. Seorang kultifator roh dengan rambut merah menyala berteriak di bagian atas paru-parunya. Serangkaian tindakan Su Yun telah membuatnya sangat marah. Meskipun Su Yun sangat kuat, dia seharusnya bukan keberadaan dari spirit sage, kan? Jika bukan karena spirit sage, dengan begitu banyak ahli spirit emperor di sini, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menaklukkannya? Jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi penghinaan besar bagi orang-orang ini. Akan sulit untuk menjelaskan kepada raja, jadi bagaimana mereka bisa mempertahankan pijakan mereka. Wajah apa yang mereka miliki? Orang-orang terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok terdiri dari lima orang, memblokir pedang yang masuk. Mereka semua mengaktifkan harta sihir mereka, penghalang pertahanan muncul, dan lampu warna-warni menerangi reruntuhan rumah Marsikal. Dong, 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 dong. Ketika pedang bertabrakan dengan penutup Ki, riak energi menyebabkan reruntuhan di sekitarnya hancur menjadi debu. Tanah retak dan seluruh kota bergetar. Tentara di luar kota tertangkap basah dan segera dilemparkan ke dalam kekacauan oleh riak energi yang menyebar dari rumah Marsikal. Para ahli dari negara Jiang yang bergegas menuju Suyun juga terpengaruh. Tubuh mereka menjadi stabil, tetapi mereka sudah dekat dengan Suyun, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja. Beberapa pedang tajam menusuk wajahnya, dan serangan setiap orang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pedang, seringan air, seperti trate hijau dan angsa putih. memancarkan keanggunan dan ketenangan. Namun, di balik ilusi ini, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa dari mereka adalah tombak, serangan mereka seperti pelangi, aura mereka menelan gunung dan sungai, mereka datang langsung, tidak meninggalkan jejak, tanpa ragu sedikitpun, mereka langsung menyerang secara langsung. Ada pedang yang sangat tirani. Bilahnya menekan langit dan bumi, seolah tidak ada yang bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung di depan pedang ini. Suyun menatap bilah, tombak, tongkat, dan pedang yang masuk, dan dengan tenang mengaktifkan teknik pedang angin ilahi. Kecepatannya dinaikkan ke puncaknya, dan dia bahkan tidak memiliki bayangan, dia sepenuhnya berteleportasi. Dia tidak menyambut serangan yang masuk, melainkan berkeliaran di sekitar Tribulation Fire Swat yang tersisa. Setiap kali dia melewati pedang, gambar pedang akan menyelimuti gagang pedang, dan dengan suara, so, pedang itu terbang keluar. Kicauan, kicauan, kicauan. Pedang menari dengan liar, kekuatan tirani pada pedang langsung mengguncang orang, dan saat menari, itu bahkan akan membawa suara gemuruh yang menakutkan dan suara pedang yang bergetar. Dentang, dentang, dentang. Beberapa bilah tajam menusuk tubuh Suyun. Namun, mereka semua diblokir oleh Imperial Battle Robe, dan pada saat yang sama, dada dari tiga ahli dari negara Jiang juga ditusuk oleh pedang, kekuatan menyebar dari pedang, langsung merobek tubuh mereka. Mereka bertiga bahkan tidak sempat berteriak, tubuh mereka bergetar hebat untuk beberapa saat, dan pada akhirnya, mereka berubah menjadi potongan daging dan mati, jiwa mereka bocor keluar. Melihat bahwa Suyun tidak mengelak atau menghindar, dan malah mengambil pedang dan pedang semua orang, orang-orang ini akhirnya mengerti betapa menakutkannya orang ini. Orang ini memiliki objek suci dan kebal. Semuanya, berhati-hatilah. Wanita dengan riasan tebal memperhatikan bahwa ketika Suyun memblokir bilah dan pedang, seberkas cahaya melintas di tubuhnya, dan segera menebak apa yang sedang terjadi, dan berteriak dengan cemas. Kebal terhadap pedang dan tombak, serangan langsung seperti itu hanya mencari kematian. Semua orang buru-buru mundur. Tapi Suyun tidak memberi mereka kesempatan, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih pria pemegang tombak terdekat, dan dengan keras menekannya ke tanah, dalam sekejap mata, semua ki yang dalam di tubuhnya tersedot hingga kering, dan lalu dia mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah kepalanya. Ini adalah keberadaan tahap ke-8 dari Kaisar Roh, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia terus berjuang, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman Suyun. Off! Kepalanya ditusuk, dan zat berwarna merah darah bercampur dengan zat putih mengalir keluar dari lukanya. Orang itu gemetar hebat beberapa kali, lalu membekukan tubuhnya dan mati. Ki yang dalam telah tersedot keluar, dan bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Objek Ilahi! Ini adalah Objek Ilahi! Itu adalah hasil dari perpaduan Clear Sky Holy Robe dan Seven Tier Imperial Equipment. Jika bukan karena jubah pertempuran ke Kaisaran, Suyun mungkin hanya bisa melawan beberapa Kaisar Roh di sini, dan hasilnya masih belum pasti. Tapi sekarang, dengan Imperial Battle Robe, dia benar-benar bisa menghancurkan keberadaan ini. Ini adalah kekuatan dari benda suci, sebuah keberadaan yang dapat menghancurkan semua harta sihir lainnya dengan tingkat yang sama. Mungkin bahkan yang abadi dan dewa akan kehilangan kilau di depan objek ilahi ini. Harta karun ajaib juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Untuk bisa mendapatkan harta sihir berarti seseorang mampu. Suyun tidak pernah berhati lembut saat menggunakan harta sihir. Seorang lagi terbunuh. Menambah yang sebelumnya, Suyun telah membunuh tujuh keberadaan Kaisar Roh berturut-turut. Dalam waktu sesingkat itu, tujuh keberadaan Kaisar Roh telah jatuh. Jika kabar ini menyebar, itu mungkin akan mengguncang seluruh alam Jianghan. Dengan perlindungan benda suci, tubuh fisiknya tak terkalahkan. Sudah sangat sulit untuk mengalahkan keberadaan seperti itu dengan mengandalkan serangan. Hanya serangan mental yang bisa mengalahkan musuh. Pria tua yang memegang botol itu berteriak dengan suara yang dalam, semuanya pergi dulu. Segera kembali ke kota kerajaan dan undang Bunda Suci Sungai. Dia mahir dalam ilusi, dan teknik mentalnya telah melampaui alam fana. Bahkan jika orang ini memiliki perlindungan dari benda suci, dia jelas bukan tandingannya. Cepat dan kembali. Orang bijak tidak melawan ketika kemungkinan besar melawannya. Karena Suyun sudah memiliki metode seperti itu, jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan dilahap oleh orang ini. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mundur. Baiklah. Semua orang menganggup dan segera mulai mundur. Meski banyak orang tidak mau, ini adalah pilihan yang tidak bisa diubah. Apa yang memuaskan adalah bahwa pada saat ini, pedang yang sangat kuat itu tampaknya telah kehilangan energinya. Kecepatan terbang mereka telah melambat, dan beberapa pedang berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan jatuh dari langit kapan saja. Ini adalah kesempatan. Semua orang buru-buru meningkatkan kecepatan mereka dan terbang menjauh. Pergi. Niat membunuh Suyun sudah muncul, tanpa kesopanan, dia melepaskan pedang bintang teratai di tangannya, dan dengan mengepalkan kedua tangannya, pedang api kesengsaraan dan pedang darah merah mistik abadi langsung muncul di telapak tangannya. Dia kemudian dengan cepat mengayunkan pedangnya, bila pedang melepaskan sejumlah besar ki yang dalam, dan langsung menuju ribuan pedang bawahan di langit. Pedang bawahan diaktifkan oleh ki mendalam Suyun, dan segera menjadi gelisah, jatuh seperti hujan. Hati-hati. Salah satu dari mereka berteriak. Semua orang buru-buru bertahan melawan hujan pedang dan melarikan diri kekejauhan. Namun, pedang terbang ini tidak dimaksudkan untuk membunuh mereka. Suyun dengan cepat menari beberapa putaran, dan semua pedang bawahan bergegas menuju seratus pedang bawahan. Dentang. 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 Suara dentang petasan yang padat meledak. Lihatlah. Ribuan pedang bawahan dengan gila-gilaan menyerang pedang kekuatan. Satu demi satu, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Menggunakan ki untuk mengendalikan pedang. Menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pedang, dia menggabungkannya dengan sempurna. Saat pedang kekuatan terus diserang, getaran mereka menjadi semakin keras. Vitalitas muncul kembali. Orang tua yang memegang botol itu menoleh untuk melihat pemandangan ini, dan seluruh wajahnya yang tua menjadi pucat pasi. Niat pedang itu seperti banjir saat menyatu ke arah itu, dan itu bisa menerkam semua orang kapan saja. Niat pedang ini cukup untuk menenggelamkan seluruh kota. Terima kasih telah menonton!